Saudara lantaran alas jembatan yang terbuat dari papan lapu, kondisi jembatan mengancam petani yang sehari-hari menggunakan jembatan tersebut untuk beraktivitas. Seperti inilah kondisi jembatan gantung terdapat di Sari Nduhati, Kecamatan Tampau Penanjung. Jembatan ini sehari-hari gunakan warga untuk beraktivitas baik untuk petani yang hendak berkebun dan ke ladang, bahkan untuk mengangkut hasil pertanian. Namun dengan kondisi jembatan yang mengalami kerusakan alas dan mengalami karatan, jembatan rusak ini tentunya mengancam warga. Kepala Desa Rindu Hati Amiril Mukminin menjelaskan, jembatan ini merupakan akses satu-satunya bagi warga menuju ke kebun dan persawahan. Dengan kondisi saat ini warga tidak berani untuk melintasi jembatan ini. Warga memilih menyeberangi sungai untuk menuju kebun dan ladang sawam mereka. Ini jembatan gantung kita anggarkan untuk ganti langkai kayu ke busi pelat. Itu kegunaan dari jembatan gantung ini apa? Kalau kegunaan banyak nih Pak. Ini yang pertama untuk kegunaan sampai ke Bukit Indo ini. Jembatan panjang Bukit Indo. Manfaat jembatan ini. Yang kedua area persawan ini. Banyak kegunaan. Sementara itu jembatan tersebut direncanakan akan diperbaiki tahun ini melalui dana desa dengan anggaran sekitar 72 juta rupiah. Dengan adanya perbaikan diharapkan jembatan ini kembali dapat dilalui oleh warga untuk beraktivitas. Dari Bengkulu Tengah, Henry Dunant terbengkul melaporkan.